Selamat datang di channel Lokomotif Channel yang membahas tentang Dunia seputar otomotif Kali ini kita mau coba Untuk review Ignis Terbaru Ignis 2020 Langsung saja Saya Freddy Sidoruk akan menemani Teman-teman untuk lihat Eksterior dan interior Mobil Ignis ini Nah buat teman-teman yang belum subscribe Minta tolong di subscribe Biar kita lebih semangat lagi Buat konten otomotifnya Untuk reviewnya bisa lihat disini Di depan saya ini sudah ada Ignis 2020 Warna grey Yang baru launch di Bulan ini atau Satu bulan yang lalu Ini adalah penampakan dari sisi Depan kanan Kita coba untuk move ke bagian depan Berikut adalah penampakan Dari sisi depan Kalau kita perhatikan Hanya ada sedikit perubahan di bagian grill dan Body kit di bawah Tapi kita coba untuk review Dari lampu dulu ya Nah kita lampu ini kita ada lampu utama dan disini ada lampu sen dan ini ada DRL otomatis yang nyala ketika mesin nyala Nah di bagian grill Ini sekilas teman-teman kalau perhatikan Nampak kayak grillnya S-Cross Yang tentunya memberikan kesan Sedikit garang Dan tidak lupa disini ada logo Suzuki nya Kita coba untuk move ke bagian bawah Kita disini ada fog lamp Dan tentunya ada penambahan body kit Di bagian depan Dan disini ada tempat Tatakan plat nya Berikut penampakan dari bawah ke atas Kita coba untuk move ke bagian kanannya Nah untuk dimensi mobil ini Panjang mobil ini Baik yang tipe GL GX Itu ada di 3,7 meter Sementara Lebarnya 1,6 meter Kalau tingginya mobil ini 1,5 meter Nah Kalau berdasarkan training Berdasarkan pengetahuan dari teman-teman montir atau trainer Di Suzuki Kita hanya suggest penggunaan Bahan bakar Kita tidak suggest penggunaan di premium Untuk kapasitas tanky nya Ini kita 32 liter Kalau untuk kapasitas orang berdasarkan SOP nya Bisa muat 5 Cuman Yang lebih nyaman Itu 4 orang Setelah penampakan dari sisi kanan Ini kita sepion sudah elektrik Yang artinya hanya bisa disetting di bagian dalam Tidak langsung dari anak kunci Karena beberapa tipe mobil dari brand lain Itu bisa disetting dari anak kunci Kita juga sudah ada lampu sepion Dan ini untuk tipe GX Kita sudah leskey Sudah tidak anak kunci Kita di GX Yang ini Kita sudah ada roof rail Kalau untuk dari sisi Pelek Kita pakai pelek Alloy Dengan ring 15 Dengan ukuran ban 175 dan 65 Kalau untuk di bagian depan ini Kita remnya sudah rem cakram Sementara untuk di belakang Kita remnya masih rem tromol Nah Di Ignis 2020 ini Ada sedikit penambahan Semi over fender nya Baik belakang Maupun Bagian depan Kita coba untuk Melihat dari sisi belakang Mobil Ignis ini Nah Setilas ini Ada penambahan sedikit saja Yaitu di bagian body kit Dan agak sedikit Banyak lekungan ya Di sini ada penambahan Seperti kayak Mata kucing Kiri dan kanan Dan tentunya Dilengkapi dengan sensor parkir Satu Dua Tiga Dan empat Ini kita penambahkannya Kita antena masih antena Belum sakuin Dan ini ada Stop lamp Untuk memberi tahu Pengemudi mobil Yang tinggi Truck Truck Kita coba Untuk masuk Ke bagian Driver Kita lihat Bagian dalamnya Berikut adalah penampakan Dari sisi pintunya Ini kita ada pegangan pintu Kita disini ada setting Spion Sentralock Buat Buka tutup Kaca bagian depan Dan bagian belakang Disini ada speaker Nggak nampak sih Kalau dari kamera Disini ada speaker Ini adalah penampakan Akhirnya Kita disini ada bisa Terima Terima Dan tutup Telepon Tapi by bluetooth Disini kita bisa Keraskan Dan Kecilkan suaranya Ini penampakan MID Karena di dalam Daler Kita tidak boleh Nyalakan Mobil Dan disini ada KC AC nya Satu Dua Tiga Dan Empat Ini head unitnya Masih Sama Dan ini Kita lihat Ini Masih tetap Sama Disini Kita ada Cup holder Dan disini Ada media penyimpangannya Buat taruh Anak kunci Dompet Nah ini adalah Tipe AGS Disini kita Pegangan Rem tangannya Ini kita ada Media penyimpanan Kita ada Spion disini Disini kita ada Setting lampu Disini ada Sunrise Tidak ada Kacanya Biasanya Biasanya Hanya di bagian Sisi Teman Draper Seperti biasa Ada hand grip Nah Kalau untuk Corot Tempat duduknya Seperti ini Sebentar Coba Seperti ini Semacam Seperti di batik Ada corak Coraknya Tapi Lumayan Enak kok Dan kaki pun Untuk ukuran Saya Pas Nyaman Kita coba Untuk Keluar Dan kita Lihat Sisi Di bagian Penumpang Masuk Seperti biasa Ini penampakannya Ini ada Cup holder Dan disini Ada Specker Disini ada Pegangan Dan disini Ada Buat naik Dan turunkan Kaca Kita coba Untuk Masuk Ya Ini adalah Posisi Kondisi Saya Sedang Duduk Di Baris Kedua Kalau Untuk Dicek Jarak Kursi Dan Ke Penumpang Masih Cukup Nyaman Masih Ada Sisa Buat Bergerak Dan Menapas Kakinya Sangat Nyaman Dan Tentunya Disini Ada Hand Grip Dan Disini Kita Ada Seat Bell Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Kalau Berdasarkan SOP Dia Mengangkut Penumpang Lima Orang Yang Artinya Tiga Di Belakang Disini Satu Disini Dua Disini Dan Tiga Di Tempat Saya Cuman Untuk Lebih Nyamannya Angkut Dua Orang Untuk Bagian Penumpang Sisi Kiri Dan Kanan Tidak Ada Beda Ada Hand Grip Disitu Dan Kita Tidak Ada Arm Race Yang Disini Untuk Ignis Yang 2020 Disini Kita Ada Headrest Cara Menaikkannya Kita Kita Tarik Tapi Cara Menurunkannya Kita Tekan Disini Ada Pengaitnya Kita Tekan Kita Tekan Dan Kita Dorong Oke Kita Coba Untuk Lihat Penyimpanan Bagasinya Seberapa Lebar Mobil Ignis Ini Mari Kita Ini Adalah Penampakan Dari Sisi Kanan Belakang Kita Lihat Bagasinya Teman Teman Nah Ini Penampakan Bagasinya Disini Masih Tetap Sama Masih Sangat Sama Dengan Ignis Yang 2020 Nah Ini Bisa Disetting Kan Bisa Dilepas Jadi Ini Dilepas Pengait Dari Sini Dari Sini Dan Dari Sini Tergantung Nyamannya Teman Teman Ini Bagasinya Kita Kira Kira Bisa Muat Galon Empat Panjangnya Panjangnya Terus Belakang Masih Sisa Banyak Masih Cukup Cukup Luas Dan Cukup Menyimpan Barang Untuk Ban Kita Buka Disini Kita Tengok Dia Nah Ini Kita Ban Cadangannya Kita Coba Untuk Tutup Kalau Mobil Suzuki Lain Kayak R3 Atau XL7 Itu Ban Cadangannya Selalu Di Bawah Oke Saya Rasa Cukup Untuk Review Singkatnya Beginilah Penampakan Mobil Dari Sisi Belakang Kiri Kita Coba Untuk Ke Bagian Sisi Depan Dan Samping Oke Saya Rasa Cukup Untuk Review Singkat Dari S-Terror Dan Interror Oh Ya Teman Teman Kalau Dirasa Video Ini Bermanfaat Dan Bagus Kalau Juga Teman Teman Belum Subscribe Minta Tolong Di Subscribe Teman Teman Biar Kita Dari Lokomotif Akan Lebih Semangat Buat Update Kontennya Kalau Mau Butuh Info Tentang Pembelian Mobil Ini Bisa Kontak Marketing Di Kotak Deskripsi Pasti Akan Diberikan Pelayanan Terbaik Yang Mereka Bisa Oke Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Thank You